kali ini aku mau bikin bulu gula merah yang sederhana aja bahan-bahannya pun ekonomis aja tapi rasanya enak banget otentik banget, legit gitu jadi penasaran gak sih cara buatnya yuk kita mulai bikin hai semua balik lagi di channel nimnur islam ya muksin kali ini aku mau bikin bulu gula merah tentunya namanya bulu gula merah pasti kita harus pake gula merah doang disini gula merahnya kurang lebih 200 gram kita iris-iris halus lalu kemudian sisihkan dan di wadah lain di wadah yang lebih besar kita mau mixing nih 5 butir telur dicampur dengan gula merah yang tadi udah kita sisir halus dan kemudian tambahkan dengan emulsifier SP, TBM, Ovalet, merk apa aja boleh banyaknya kira-kira 1 sendok teh ini dimix sampai mengembang terus kemudian dia akan lebih kental dan jatuhnya akan lebih berjejak disini kita mixing menggunakan kecepatan tinggi nah karena ini gula merahnya judulnya kita iris-iris halus pastinya sedikit banyaknya pasti ada bulir-bulir gula merah yang gak larut dikocok dengan telur tapi itu gak apaan terada ciri khas tersendiri dari cake-nya dan itu malah jadi enak banget nah disini prosesnya gak lama sih sampai mengental dan mengembang seperti ini setelah itu kita sisihkan dulu kita mau aduk lipat menggunakan spatula untuk mencampur bahan-bahan keringnya disini udah kentalnya kayak gini nih kalau dilihat, kalau diangkat ya jatuhnya akan lebih berjejak sekarang kita mau tambahin bahan keringnya aku pakai tepung terigu protein sedang lalu kemudian aku mau aduk rata dulu aja disini proses ngaduknya teknik aduk lipat dan gak perlu lama-lama kalau udah tercampur rata ya udah cukupin aja jangan berlebihan saat ngaduk nanti overmixing banyak masukin udara ke dalam dan di saat kita tambahin bahan lemaknya yang basah atau yang cair nanti adonnya bisa aja turun dan amblas gitu dan cake-nya jadi bantet jadi disini cukup sampai dia tercampur rata ini video aku cepetin ya kalau udah tercampur rata kayak gini tinggal kita tambahin aja bahan basahnya atau lemaknya atau bahan cairnya disini aku pakai santan instan yang ukuran 65 gram itu aku masukin semua biasanya satu saset itu isinya 65 gram merknya boleh apa aja sih lalu kemudian aku juga tambahin minyak sayur atau minyak goreng disini juga aku mixing dengan teknik lipat teknik aduk lipat teknik aduk lipat pun perlahan-lahan aja sampai dia rata sampai tidak ada minyak ataupun santan atau bahan cairnya ini mengendap di bagian bawahnya nanti tekstur cake-nya tidak merata ya ini video juga aku cepetin dan kalau udah rata semua ini siap untuk kita tuang ke loyangnya siapkan loyangnya dan jangan lupa juga panaskan ovennya kurang lebih 15 menit sebelum loyang cake-nya masuk kemudian kita siapkan aku pakai loyang ukuran 24 cm kalau di rumah ada ukuran 22 cm mungkin masih sesuai kemudian jangan lupa loyangnya dioles boleh menggunakan margarin dan ditabur tepuk aku pakai Carlo dan ini fix sih kebanyakan ngolesnya karena memang ini loyangnya agak lumayan lengket sih walaupun gak terlalu lengket banget tapi akhirnya aku ngolesnya kebanyakan dituang, dituang-tuang semua sampai habis lalu kemudian iseng aku mau taburin almond slice disini karena sisaan dan dia udah bermah-remah gitu jadi aku tabur aja diatasnya banyak-banyak gitu lalu kemudian setelah ditabur-tabur siap untuk kita panggal sebenarnya sesuai selera sih mau ditabur kismis juga boleh mau ditabur coklat chips juga boleh atau mau ditabur mie seseres mungkin boleh juga atau gak dikasih topping apapun juga ya gak masalah terus kemudian tinggal kita panggang ya kita panggang di dalam oven suhunya 170 derajat api atas bawah lamanya sekitar 35 menit sesuaikan dengan oven masing-masing nah setelah proses pengevenan selesai boleh lakukan tes tusuk untuk memastikan bagian dalamnya sudah matang dan kalau sudah tinggal kita angkat dan kita ademkan di cooling wrap nah ini dia hasilnya hasilnya bagus coklatnya merata kematangannya merata ini enak banget perpaduan almond slice nya ini loh jadi cocok banget mungkin ada yang punya kacang tanah cincang mungkin cocok juga kalau untuk toppingan gitu nah ini kita angkat dan ini masih panas banget bisa dilihat masih ada uap panasnya kalau sudah lebih adem akan kita potong-potongnya jadi tipsnya nih kalau misalnya kita punya almond slice atau taburan topping di atasnya supaya dipotongnya gak berantakan jadi motongnya dengan cake nya itu dibalik jadi toppingnya di bagian bawah sehingga nanti pas motong bagian toppingnya dia gak berantakan ini hasilnya lumayan tinggi dan lumayan mengembang bagus dan ini kita mau potong ya ini bagian atasnya karena mau aku potong akhirnya aku balik kelembutannya lembut banget walaupun memang pori-porinya gak halus banget tapi ini lembut banget lembab gitu dan rasanya enak banget otentik banget dipaduin sama almond slice bagian toppingnya itu ini enak banget jadi wajib coba di rumah ya boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi olahan gula merah apalagi siapa tau kepen-kepen kita coba bikin disini jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya thank you for watching, thank you for subscribe see you next video bye-bye selamat menikmati